Bali adalah ikon pariwisata Indonesia yang moncer di mata dunia. Merupakan tujuan wisata terkemuka yang bahkan seringkali lebih dikenal dibanding dengan Indonesia itu sendiri. Bali memiliki potensi alam yang indah, hutan hijau yang alami, gunung, danau, sungai, area persawahan, dan tentu saja yang utama adalah pantainya dengan butir pasir yang beragam, putih dan hitam. Bali juga dikenal dengan kultur budayanya yang selaras dengan alam. Adat budayanya yang luhur, unik, diwarisi turun-temurun dari leluhur yang terawat dari generasi ke generasi. Bali adalah kota wisata yang berhasil mematri sejarah dan budaya ke dalam harmoni. Sejarah dan budaya itu konon disebut terkait erat dengan peninggalan kerajaan Majapahit, empire terbesar di Nusantara yang berpusat di bumi Jawa. Maka tak heran hubungan Jawa dan Bali terjalin sangat erat. Bukan saja erat, tapi Bali sesungguhnya adalah Jawa itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Bali terletak di antara pulau Jawa dan pulau Lombok, dikelilingi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada pulau Nusa Penidah, pulau Nusa Lembongan, pulau Nusa Ceningan, pulau Menjangan, dan pulau Serangan. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata. Dan pulau seribu pura, menggambarkan identitas masyarakat Bali yang erat dengan adat budaya tradisi leluhurnya. Leluhur Bali bisa dilihat dari orang Bali yang mendiami pulau ini, terbagi menjadi dua subsuku, Bali Mula atau Bali Aga dan Bali Majapahit. Bali Majapahit berasal dari masyarakat yang menganut kepercayaan hidu dan istiadat Majapahit. Suku ini tidak lain adalah masyarakat Jawa era kerajaan Majapahit yang bermigrasi ke Bali pasca penaklukan Pati Gajah Mada sesuai komitmennya yang tertuang dalam Sumpah Palapah untuk menyatukan Nusantara. Sepeninggal Gajah Mada stabilitas politik di Bali masih belum terbentuk. Kacau balau, hingga pada tahun 1350 Masehi diutuslah Sri Krishna Kepakisan yang berasal dari Kepakisan Kediri untuk mendiami wilayah Bali. Sebagai Raja Bali yang baru, Sri Krishna Kepakisan mendiami Puri atau Kraton Samperangan sebagai pusat kerajaan. Letaknya sekarang di daerah Giyanyar. Hingga saat ini, lokasi ini dikenal dengan daerah bekas markas tentara Majapahit. Ledakan perpindahan penduduk Jawa Majapahit memuncak, yakni pada akhir periode kerajaan Majapahit. Maka tak heran, suku ini menjadi mayoritas di Bali. Sebelum kedatangan Bali Majapahit, Bali telah berpenghuni. Mereka dikenal dengan nama suku Bali Agah. Ya, sebagaimana di Jawa ada suku Tengger, di Sunda ada suku Badui, di Bali ada Bali Agah. Keadaannya hampir serupa, hidup di pegunungan dan nyaris tidak terjamah teknologi. Bahkan Bali Agah diartikan sebagai orang gunung yang kurang wawasan karena mereka berada di kawasan pedalaman. Menurut legenda, hiduplah raja terakhir Pejen, kerajaan Bali Tua, yaitu Sri Aji Asura Bumi Banten, yang memiliki kekuatan supranatural. Dia bisa memotong kepalanya tanpa merasa sakit dan meletakkannya kembali. Suatu hari, kepala sang raja tanpa sengaja jatuh ke sungai dan hanyut. Salah seorang pelayannya panik memutuskan untuk memotong babi guna mengganti kepala sang raja. Dengan tampilannya yang baru sang raja tersebut malu bertemu rakyatnya. Raja bersembunyi di sebuah menara tinggi, melarang siapapun untuk melihat dia. Namun ada seorang anak kecil yang menemukan rahasia tersebut. Dan sejak itu raja ini dikenal sebagai Dalem Bedulu, atau dia yang berubah kepala. Legenda tentu saja mengandung unsur yang kadang tidak bisa diterima nalar. Namun kalau ditelah, menurut sejarawan kisah tersebut membalut sejarah yang sebenarnya, yakni hilangnya kekuasaan raja Bali Mula. Sang raja bersembunyi pasca berkuasanya Majapahit atas kerajaan Pejeng. Penduduk Bali Aga diperkirakan telah datang ke pulau Bali jauh sebelum gelombang migrasi Hindu Jawa asal Majapahit. Tapi seberapa jauh? Kita lihat data sejarah. Melihat hubungan Jawa-Bali sebelum era Majapahit, atau bahkan Singasari, bahkan jauh sebelum Jenggala dan Gediri. Yakni periode akhir kerajaan Medan Wangsa Isyana. Bu Sidok memiliki putra Sri Dharma Wangsa dan adiknya Sri Makuta Wangsa Wardana. Sri Makuta Wangsa Wardana memiliki putri bernama Gunapriya Dharma Patni, lahir tahun 961 Masehi, yang tumbuh di Istana Watu Galo di Jawa bagian timur. Jejak hubungan Jawa-Bali sudah terlihat pada era ini. Yakni sang putri Gunapriya Dharma Patni menikah dengan Udayana, Raja Bali dari Wangsa Warmadewa. Dan kemudian pindah ke Bali sebagai Permisuri, mengambil nama Mahindra Data. Dari pernikahan ini kemudian memiliki beberapa orang putra, yaitu Erlangga yang kelak nanti menjadi Raja di Jawa, Kerajaan Kahuripan, yang seterusnya menurunkan Raja-Raja besar di Tanah Jawa, Jenggala Panjalu, Singasari, hingga Majapahit. Kita mundur lagi ke belakang, dinasti Marwadewa menjadi penguasa yang paling masyur di Bali. Keturunannya mampu mempertahankan kekuasaan selama lebih dari satu abad, hampir tanpa konflik internal yang berhati. Nama Bali diketahui tergurat pada prasasti yang ditulis pada era dinasti ini. Bali Duipa, Pulau Bali, termaktub dalam prasasti Belanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan Wali Duipa. Kita mundur lagi jauh ke belakang, sebelum dinasti Marwadewa, Bali telah membangun sistem pemerintahan berupa kerajaan, yakni yang dipimpin oleh Singa Mandawan di wilayah Panglapuan. Pada eranya seluruh rakyat Bali menyatakan tunduk dan mengambah kepadanya. Menariknya dinasti kuna ini menurut analisi sejarah terkait erat dengan kerajaan Kanjuruhan yang letaknya di Kanjuruhan, Malang sekarang. Prasasti Dinoyo di Jawa Timur dan Prasasti Canggal di Jawa Tengah yang dibuat pada pertengahan abad ke-8 menceritakan asal-usul kerajaan Singa Mandawa. Dikisahkan ada seorang utusan dari Sriwijaya yang datang ke bumi Jawa. Mereka dikenal sebagai masyarakat Gajayana. Keberadaan Gajayana di Bali diperkuat dengan adanya tokoh bernama Gajawahana pada naskah Usana Bali. Gajawahana digambarkan sebagai seorang raja yang baik, perhatian, serta benar-benar mencintai rakyatnya. Gata Wahana memiliki arti yang sama dengan Yana, yakni kendaraan. Gajayana sama dengan Gajawahana. Sehingga jelas bahwa kedua nama itu menunjuk pada satu tokoh yang sama. Silahkan periksa kerajaan Kanjuruhan pada video sebelum ini. Menurut analisis sejarah Narindra, kerajaan Singa Mandawa diambil dari Dewa Singa, ayah Raja Gajayana. Hal ini bisa ditelisik pada prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh kerajaan Singa Mandawa yang sama sifatnya dengan prasasti-prasasti Dinoyo dari kerajaan Kanjuruhan. Terdapat tujuh prasasti yang pernah dikeluarkan oleh kerajaan Singa Mandawa. Seluruhnya ditulis antara 882 hingga 914. Setelah berkuasa cukup lama di Bali, pemerintahan Singa Mandawa digantikan oleh dinasti Mormadewa. Apabila kita lihat dari fakta sejarah ini, maka tidak bisa dipungkiri bahwa Kerajaan Bali kuno terkait erat dengan kerajaan Jawa kuno. Kemudian sejarah Jawa-Bali dipererat kemudian di era Erlangga dan makin erat dan makin kuat lagi di era Majapahit. Bali adalah Jawa. Dan Jawa adalah Bali. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?